Terpergok tengah mencuri motor yang tengah terparkir, seorang pencuri dikeroyok warga. Petugas Posek Labuan bersama personil Babin Samedan dibuat kewalahan saat membuarkan ratusan massa yang emosi hingga ikut terkena pukulan warga. Tembakan ke udara terpaksa dilepaskan petugas kepolisian Posek Labuan, pelabuhan belawat untuk membuarkan massa saat mengevakuasi seorang tersangka pencurian sepeda motor berinisial YP. Meski sudah dikawal ketat oleh anggota TNI dan Polri, amarah warga tak terbendung. Warga terus menyerang dan memukuli warga Medan Helvetia ini bertubi-tubi. Bukan saja tersangka, seorang petugas tidak luput dari bogem mentah warga. Nyawa tersangka akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil petugas. TCR Langga melaporkan pencurian sepeda motor sebelumnya terjadi di jalan aluminium Raya Medan Jumat Malam. Tersangka membawa kabur motor milik Hendra yang terparkir di teras kumahnya. Korban yang mendengar suara motornya dibawa kabur pelaku langsung berteriak, minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Melakukan pencurian kendaraan bermotor menggunakan kunci palsu ataupun kunci kendaraan lain. Berusaha untuk mengambil kendaraan korban. Kemudian kita bersama-sama dengan anggota TNI mengamankan pelaku dan memboyong pelaku ke Polsek Medan Labuhan. Terima kasih telah menonton!